Dalam rangka memeriakan HUT BRIMOB ke-79 tahun 2024, Polda Sulbar menggelar makan sehat dan bergisi kepada anak-anak SD negeri Bulutakang, Kabupaten Mabuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya mendukung program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan berikut laporan Beribda Atika, Reported Bitumas, Polda Sulbar. Selamat siang pemirsa, dapat kami informasikan dalam rangka memeriakan Hari Kulatahun BRIMOB ke-79 tahun, Polda Sulbarat menggelar makan sehat dan bergisi kepada anak-anak SD negeri Bulutakang, Kabupaten Mabuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai upaya untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi keselamatan berlangu lintas dan sosialisasi pola hidup sehat. Dalam rangka perayaan Hari Istimewa Kursi BRIMOB ke-79, BRIMOB Polda Sulbarat menggelar kegiatan sosial menyapa anak-anak di SD negeri Bulutakang dengan menyiapkan hidangan sehat dan bergisi. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia. Melalui inisiatif ini, BRIMOB Polda Sulbarat tidak hanya merayakan HUD ke-79, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak di wilayahnya sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi pola hidup sehat dari Pidokes Polda Sulbar dengan memberikan edukasi tentang pola hidup sehat dengan mengajarkan pentingnya mencuci tangan sebelum makan. Dengan pengetahuan yang diperoleh, anak-anak diharapkan lebih cerdas dalam memilih makanan dan menjaga kesehatan mereka. Melalui kesempatan tersebut, di Telantas Polda Sulbar juga memberikan sosialisasi tentang keselamatan berlau lintas. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brivda Atika, personil di Humas Polda Sulbarat, kembali ke studio.